Yang perlu juga diketahui adalah apabila setelah pemberian vaksin bukan berarti Bapak Jani. Sebanyak 150 tenaga pendidik melaksanakan vaksinasi dipolrestarekan pada Senin 14 Juni. Agar tidak terjadi penumpukan masa, proses vaksinasi diatur berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan. Kapolrestarekan AKBV Vilol Praja mengungkapkan, pada proses vaksinasi itu, tenaga pendidik disuntikan vaksin Sinovac. Ada pun 150 tenaga pendidik yang mendapatkan vaksin merupakan guru TK dan paut. Dilanjutkan Vilol, untuk proses vaksinasi yang berlangsung dipolrestarekan merupakan vaksin tahap pertama. Untuk tahap kedua, pihaknya kembali memfasilitasi lagi apabila ada permintaan dari Dinkes Tarakan. Rencananya penyuntikan vaksin kedua akan berlangsung pada 28 hari mendatang. Namun untuk dosis kedua ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan agar tetap dilaksanakan di Polrestarekan. Dari pantauan pihaknya, belum ada kejadian ikutan pas keimunisasi atau KIPI dengan gejala berat yang dialami penerima vaksinasi. Selain menyediakan tempat untuk proses vaksinasi, pihaknya juga menyediakan petugas dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kaltara dan Polrestarekan untuk melakukan penyuntikan vaksin. Dijelaskan Filol, jika pihaknya saat ini, tengah mengupayakan vaksin dari Mabes Polri yang akan disalurkan ke Polrestarekan. Untuk vaksin dari Mabes Polri nantinya, sasaran pihaknya yaitu anggota TNI Polri dan petugas pelayan publik. Yang kami ratakan, 5 efek samping menguap dan menguap. Peserta vaksinasinya, dari Dinas Pendidikan yang menyebarkan undangannya, pelaksanannya dilaksanakan di sini, dipolestarakan. Ini hari ini aja, maksudnya 150? Kan pastinya kan 150, dosis pertama, nanti kemudian kita koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan. Kita bisa membantu proses percepatan dengan kita membagi tempat, kita siap. Vaksinnya apa yang pakai ini? Ini sementara bioforma. Ini berarti dari Mabes langsung atau? Ini vaksin yang stok di Dinas Kesehatan. Ya, di Dinas Kesehatan kita rasanya. Ini adalah yang dari Mabes, masih proses membagian jatah. Elia Zarsimon melaporkan.